Biarkan sopir tetap menyetir, Jokowi turun, dorong mobil karena mogok tak kuat nanjak. Presiden Jokowi Dodo ternyata sempat terpaksa turun dan mendorong mobilnya, tanpa meminta sopir pribadinya itu turun dari kendaraan. Peristiwa itu terjadi saat Jokowi hendak berjunjung ke sebuah daerah ketika masih menjabat sebagai wali kota Solo. Pengalaman Jokowi mendorong mobil itu terungkap dalam video wawancara Suliadi. Mantan sopir pribadinya kepala negara. Video wawancara itu ditayangkan secara ulang lewat akun Facebook Presiden Jokowi Dodo. Dikutip dari suarasulsel.id, grupsuara.com, Minggu 24 Oktober 2021. Suliadi awalnya menjelaskan pengalamannya selama menjadi sopir pribadi Jokowi ketika masih bertugas sebagai wali kota Solo. Dia mengaku tak berani membangunkan Jokowi saat sedang tidur di dalam mobil. Hal itu terjadi ketika Jokowi pulang dari Semarang. Bahkan, Suliadi dan para ajudan sengaja tidak membangunkan Jokowi hingga sampai di kediamannya. Selama Jokowi masih pulas, Suliadi hanya menunggu di luar mobil. Sedangkan ajudan tetap berjaga di dalam mobil saat Jokowi terlelak. Kok tidak dibangunkan? Sudah lama ya? Tanya Jokowi. Bapak terlihat capek sekali, kira-kira sudah satu jam, jawab Suliadi. Presiden Jokowi mengaku Suliadi adalah pria yang sangat sabar, selalu mendampingi Jokowi saat perjalanan menjadi wali kota Solo. Suatu ketika terjadi hal unik, Jokowi bersama istrinya mengunjungi lokasi banjir di Solo malam hari. Tiba-tiba, saat sampai ditanjakan mobil mogok. Bukan mencari mobil lain, Jokowi malah turun dan meminta supir tetap di atas mobil. Jokowi kemudian mendorong mobil. Setelah keliling lama, mau menanjak tanggul itu mobilnya mogok, ungkap Suliadi dalam video berdurasi 6 menit. Saya bilang, Bapak di dalam kemudi saja, saya yang dorong. Bapak jawab, enggak, Pak Suli di dalam mobil sama ibu, saya yang mendorong. Setelah Jokowi menjadi presiden dan pindah ke Jakarta, Suliadi tetap di Solo sebagai bentuk penghargaan atas jasanya. Suliadi diberi rumah besar di Solo, tak lagi mengontrak. Itu mulia sekali, kata Widodo Prasetyo, paman Presiden Jokowi. Suliadi mengaku, selama menjadi wali kota Solo, Jokowi senang makan roti, pisang rebus, dan kacang rebus. Bahkan dijadikan bekal saat berpergian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.